Intro Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Apa kabar Anda sekeluarga? Semoga Anda beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat Hari ini merupakan hari Senin Pekan Biasa ke-7 Saya memilih bacaan Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29 sebagai titik tolak permenungan kita Ada pun tema renungan ini adalah menjaga rahmat ilahi dengan berdoa pribadi Sahabat Rema yang terkasih Injil hari ini memperlihatkan peristiwa kegagalan para rasul untuk mengusir roh jahat Diceritakan bahwa ada seorang bapak membawa anaknya yang kerasukan setan Roh jahat itu membuat anaknya bisu, tuli dan meronta kesakitan hampir mati Karena saat itu Yesus sedang pergi ke gunung Si bapak meminta pertolongan kepada para rasul Si bapak berharap para murid Yesus itu mampu mengusir roh jahat dari tubuh anaknya Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh para rasul tidak berhasil Para rasul gagal mengeluarkan setan dari diri anak tadi Menarik jika kita mencermati kegagalan yang dialami oleh para rasul ini Para rasul sejatinya telah diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh jahat Rahmat ilahi telah dikaruniakan kepada mereka Dan terbukti beberapa kali mereka sukses mengusir roh jahat Akan tetapi mereka sendiri juga bingung Mengapa kali ini tidak berhasil Kebingungan itu dijawab oleh Yesus sendiri Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Artinya para rasul bisa jadi lupa berdoa Saat berusaha mengusir roh jahat Rahmat ilahi kuasa pengusiran setan dalam diri mereka Seolah menghilang Karena mungkin mereka terlalu meremehkan Dan hanya mendasarkan pada kekuatan sendiri Tanpa berdoa memohon kekuatan Allah Pertanyaannya sekarang Sudahkah kita berdoa dalam setiap usaha yang kita lakukan Sudahkah kita berdoa untuk memelihara rahmat ilahi Yang dikaruniakan dalam diri kita Sahabat remah yang terkasih Sebagaimana para rasul menerima kuasa dan kewenangan dari Yesus Kita semua sebenarnya juga memiliki rahmat ilahi Dalam diri kita masing-masing Misalnya dengan dibaptis Kita diangkat menjadi anak Allah Persoalannya kadang kita lalai Menjaga rahmat ilahi Yang dikaruniakan kepada kita itu Kita mungkin terlalu sombong Dengan mengandalkan apa yang kita miliki Kekayaan, kemampuan, keterampilan, kepandean, ketenaran dan sebagainya Padahal semua itu adalah fana Semua tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmat ilahi Oleh karena itu kita perlu menjaga rahmat ilahi dalam diri kita Dengan setia berdoa pribadi Namun perlu disadari Bahwa doa bukanlah sekedar mantra Untuk kesuksesan kita Kita sebenarnya hanyalah alat di tangan Tuhan Dengan berdoa kita belajar Mengandalkan Tuhan Dengan berdoa kita membiarkan diri kita Dipakai oleh Tuhan Sedikit sharing sebagai imam muda Saya kadangkala merasa diri ini belum siap Dihadapkan dengan pelbagai tugas tanggung jawab pastoral Di tengah umat Meskipun sudah lama studi Dan menerima sakramen tabisan imamat Saya merasa masih banyak perlu belajar Untuk itu saya juga selalu berdoa pribadi Untuk memohon campur tangan Allah Saya belajar membiarkan rahmat ilahi Bekerja di dalam diri saya Syukur bahwa saya merasa tidak sendirian Tuhan berkenan berkarya dalam diri saya ini Maka marilah kita semua belajar Mengandalkan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita Dengan berdoa Rahmat ilahi pasti bekerja Menyempurnakan segala usaha manusiawi kita Dan semoga Allah yang Maha Kuasa Memberkati keluarga kita Bapak, Putra, dan Roh Kudus Keluarga Kudus doakanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!